Klik pekan ini, vaksin COVID-19 mulai dipakai. Apa saja tantangan yang akan kita hadapi? Mobil listrik makin populer dan lebih hemat biaya. Dan uji performa sejumlah kamera ponsel ternama. Vaksin COVID-19 menjadi vaksin yang ditunggu oleh banyak orang saat ini. Lalu bagaimana prosesnya jika vaksin sudah resmi diedarkan? Nah, dua profesor perempuan dalam bidang kesehatan publik akan membahas tantangannya yang bisa muncul ketika vaksin sudah aman dan siap diedarkan. Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 buatan Pfizer secara luas. Badan Pengatur Produk Kesehatan dan Obat-Obatan Inggris menyatakan vaksin Pfizer menawarkan perlindungan hingga 95% terhadap COVID-19. Dosis pertama sebanyak 800 ribu vaksin COVID-19 tiba di Inggris pada awal Desember tahun 2020. Lalu, apa saja tantangan yang bisa muncul ketika suatu vaksin siap digunakan? low-baru kesehatan terhadap COVID-19 kita dapat membuat terhadap COVID-19 yang ditunjukkan kepercayaan bertahun melihat kemahiran, dan perlu mensahkan di sekalian. People need to want to take it so they need to be informed and convinced that this is the right thing to do and it's the right thing for them and their families because ultimately we need the majority of the population to be vaccinated for the vaccine to work. Depending on the type of product, it could be fridge temperature to 8 degrees Celsius or it could be a normal freezer or ultra cold change, so minus 70, minus 80. And so the vaccine basically goes off if it's not kept in these conditions. It's hard to see how it will work in settings where there's no electricity, for instance. Suhu kotak pendingin akan dipantau menggunakan sensor thermal dan dilengkapi es kering. And there have been investments in solar paneled fridges, for instance, to get products that are required to be refrigerated to people who need them. Some vaccines are easier to administer by people who are more generally sort of trained and some vaccines require a lot more sophistication. You might need different levels of skills of health care workers to take it out of, for instance, ultra cold refrigeration, perhaps to mix it on the spot, depending on the type of the vaccine. Say you're in a remote village in the Philippines that might take eight hours of travel to get to, where you're walking, you're riding a bicycle, you're taking a boat. It's very difficult to get these vaccines to people. Another problem is that if you're living in a poor country, you might be living hand to mouth, right? So if you don't work that day, that might mean your kids don't need that day. Are you going to be able to travel to a health clinic to get the vaccine? One of the greatest possibilities for people in poor countries to access the vaccine is through the COVAX initiative, which is basically a collaboration of countries that have agreed to help distribute the vaccine. That initiative has promised to provide vaccines for 20% of the global population, aiming to do that by the end of 2021. Robot mungkin lebih unggul dari manusia dalam aktivitas yang memerlukan presisi tinggi. Tapi mereka masih sulit mendeteksi sentuhan dan tekstur. Solusinya, ilmuwan di Singapura menciptakan kulit elektronik. Sensor dirancang untuk mendeteksi perbedaan tekstur. Kulit elektronik bisa dipakai oleh pengguna tangan buatan, agar bisa kembali merasakan beragam tekstur yang berbeda. Kulit elektronik bisa dipakai oleh pengguna tangan buatan, agar bisa kembali merasakan beragam tekstur yang berbeda. Uji coba klinis pada beragam organ buatan yang dipakai manusia terus dilakukan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah menghubungkan kulit elektronik dengan sistem saraf manusia. Kulit elektronik membuka harapan baru dalam teknologi organ buatan, sebuah inovasi untuk kemajuan robot dan juga manusia. Kita makin sering melihat beragam alat yang semula berukuran besar, lalu berubah menjadi kecil, termasuk dalam peralatan medis. Inovasi untuk mengubah dimensi alat medis sangat menguntungkan saat diterapkan pada alat pemindai pasien, apalagi tingkat penggunaan alat pemindai medis sangat tinggi. Ada lebih dari 41 juta pemindai medis yang dilakukan di Inggris setiap tahun. Masalahnya, sulit melakukan pemindai dengan alat medis yang besar jika pasien berada di ambulans atau dalam kondisi darurat. Tapi, kini ada pemindai ultrasound portable yang berukuran lebih kecil, hingga bisa dipakai dalam beragam kondisi. Harganya pun jauh lebih murah dibanding USG biasa. Rumah sakit anak di Southampton merawat ratusan pasien yang memerlukan pemindai medis. Evie adalah salah satunya. Dia mengalami infeksi paru, sehingga harus rutin dipantau menggunakan X-ray dan USG. USG yang biasa dipakai, harganya mencapai 900 juta rupiah. Tapi, kini pemindai yang sama bisa dilakukan menggunakan telepon pintar dengan alat pindai yang kecil, dengan harga yang jauh lebih murah, yakni 31 juta rupiah. Ultrason portable ini bernama butterfly. Alat pindainya bisa dihubungkan ke telepon pintar atau tablet. Satu masalah dengan menggunakan ultrason machines yang menangkau. Jadi, semua presets yang menangkau untuk adulta. Dan kita dapat menggunakan kecil yang kita dapat dihubungan kecil. Jadi, kita dapat menggunakan kecil yang dihubungan kecil, kecil yang dihubungan kecil, kecil yang dihubungan kecil. Tapi, kita dapat menggunakan kecil yang dihubungan kecil. Dan ini memperlukan kita untuk berjumpa di antara, menggunakan satu prob dengan tekan butang. Sebaiknya memperlukan prob untuk memperlukan kecil yang dihubungan ke ultrason machine untuk mendapatkan prob. Usg biasanya menggunakan gelombang frekuensi yang berbeda-beda, sesuai dengan organ tubuh yang dipindai. Karena itulah, bentuk alat pindai Usg berbeda-beda pula. Sedangkan butterfly memakai chip komputer, sehingga hanya memerlukan satu alat pemindai untuk beragam organ tubuh. Kami adalah pemindai ultrason yang pertama di dalam chip. Sistem pemindai tubuh yang dihubungan kecil. Bukan lembaga 124 yang dihubungan kecil yang dihubungan PZT, ada hampir 9.000 lembaga di sini. Jadi, kita dapat menghasilkan semua type prob dengan satu. Keunggulan pemindai portable dengan harga yang relatif murah bisa dirasakan secara global. Sebab ada sekitar 5 juta orang di dunia yang tidak bisa mendapat layanan pemindaian medis. Mobil listrik semakin banyak beredar di jalanan, termasuk di Indonesia. Sejumlah pabrikan mulai merilis mobil listrik mewah alias hypercar. Tesla Roadster ini misalnya dibanderol 3 miliar rupiah. Rimac C2 lebih dahsyat lagi. Harganya mencapai 27 miliar rupiah. Mobil listrik C2 hanya perlu waktu 1,8 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Tapi, Tesla dan C2 punya pesaing lain dari pabrikan mobil legendaris Lotus. Kita ke masa lampau sejenak. Lotus sudah mulai hadir sejak tahun 50-an. Bermula dari mobil klasik hingga Formula 1. Kini, Lotus merancang mobil listrik yang mewah. Dan bisa melaju dengan sangat kencang. Hypercar terbaru mereka bernama Evija. Ini adalah perjalanan 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 elektrik yang paling kuat. Ini adalah perjalanan perjalanan yang paling kuat pada saat itu masuk ke produksi. Ini adalah penampilan Perdana Evija di lintasan uji coba. Jadi, tidak ada perjalanan. Jadi, ada perjalanan 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 perjalanan. Maksudnya, kita mempunyai kecepatan linear. Dari 0 hingga 225 menit per jam. Apa yang itu melakukan adalah, mempunyai kecepatan yang luar biasa. Jadi, kita bisa pergi dari 0 hingga 300 km per jam. Ini adalah perjalanan yang lebih kurang dari 9 saat. Posisi duduknya dirancang rendah, agar bisa menampung baterai seberat 600 kg. Daya tahan baterainya istimewa. Kemampuan baterai Evija hanya turun 10% meskipun sudah ribuan kali diisi ulang. Kita bekerja dengan partner untuk mempunyai kecepatan ultra-cepat. Maksudnya, kita bisa mempunyai kecepatan yang sama. Maksudnya, dalam lebih kurang dari 9 menit, hingga 100% dan sekitar 6 menit hingga 80%. Evija bisa melaju hingga 300 km per jam. Tapi tetap stabil berkat desain sayap belakangnya. Harga jual Evija mencapai Rp 31 miliar. Lotus hanya memproduksi 130 unit Evija yang mulai dirilis tahun 2020. Mobil listrik semakin populer di dunia. Tapi untuk banyak orang, termasuk kita di Indonesia, masih ada sejumlah hal krusial yang harus dipertimbangkan. Salah satunya, bagaimana ketersediaan fasilitas isi ulang baterai, terutama ketika berada di pinggiran kota. Jarak tempuh dan kapasitas baterai mobil listrik semakin berkembang. Kini, banyak mobil listrik yang bisa melaju hingga 450 km tanpa perlu mengisi ulang daya. Meskipun, tidak selamanya, perkiraan jarak tempuh yang ada di mobil listrik akurat. Jika Anda mempunyai penggiran yang lebih mudah, Anda pasti akan menarik dengan mobil elektrik. Dalam kesehatan, itu adalah penggiran yang lain yang bisa mempunyai penggiran elektrik. Biasanya, ketika lebih kering, penggiran akan meninggalkan. Anda mungkin akan melihat sesuatu seperti 20%, mungkin 25% akan meninggalkan di penggiran di penggiran yang paling ekstrim di bulan. Pertama, kesehatan juga adalah penggiran. Jadi, jika Anda mempunyai penggiran yang lebih mudah, itu akan memberi penggiran yang lebih tinggi. Potensi sekali lagi di region 25%. Sejumlah negara sudah menyediakan stasiun pengisian ulang daya baterai yang cepat, agar pemilik mobil listrik bisa lebih leluasa bepergian jauh. Tapi, kemampuan setiap mobil listrik untuk mengisi ulang daya, kecepatannya tetap saja berbeda-beda, tergantung spesifikasi mobil listrik yang Anda gunakan. Mayoritas alat isi ulang daya di Inggris berkapasitas 50 kW. Mobil listrik bisa melaju sejauh 140 km dengan satu kali pengisian ulang daya baterai selama 30 menit. Baterai mobil listrik hanya bisa diisi ulang dengan cepat hingga level 80%. Setelah itu, kecepatan isi ulang akan melambat. Jadi, jika berencana pergi jauh memakai mobil listrik, pastikan ada stasiun pengisian ulang di jalur yang Anda lewati. Namun, masih banyak konsumen yang ragu membeli mobil listrik karena stasiun ulang daya belum banyak tersedia di lokasi terpencil. Jalan raya yang penuh sesak dengan ribuan sepeda motor tak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di Taipei, ibu kota Taiwan. Itulah sebabnya, polusi menjadi salah satu pemicu masalah kesehatan yang paling meresahkan bagi masyarakat kota besar. Gogoro mencoba menawarkan solusi dengan membuat skuter listrik di Taiwan. Taiwan. Taiwan has the highest density of scooter per capita anywhere in the world. Setiap konsumen hanya bisa membeli skuter listrik, sedangkan baterainya tetap dimiliki oleh pihak produsen. Tujuannya, agar konsumen bisa dengan mudah menukar baterai yang lemah di stasiun penyedia baterai tanpa perlu menunggu lama proses pengisian ulang daya. Biaya untuk mendapat akses penukaran baterai sebanyak 1.400 kali adalah Rp150.000 hingga Rp450.000. Gorgoro memperkirakan, penggunaan skuter listrik bisa meredam timbulnya 80.000 ton karbon, atau setara dengan 25.000 penerbangan. Pembelian Internasional Mau pilih mana? Sekarang, makin banyak varian ponsel yang beredar di pasaran. Dan salah satu fitur utamanya adalah kemampuan kamera yang mencuri perhatian banyak konsumen. Reporter Click, Chris Fox, akan membandingkan kemampuan kamera ponsel dari merek-merek ternama. Kita lihat ulasannya untuk anda. Maksud saya rasa kamu tidak dapat mencari kemampuan yang kamu ingin mencari kemampuan. Tapi kamu dapat mencari kemampuan 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 kemampuan. All four of these phones have a super wide lens. But only two of them have a telephoto lens. And Huawei's has the biggest optical zoom. Here's how that looks in practice. Because I saw some ducks in the park. And I took these photos from about two meters away. Here's as close as I could get. Without digitally cropping on the iPhone 12 and the Pixel 5. Now here's the 2.5x zoom on the iPhone 12 Pro Max. We're getting a bit closer. But look how close I got with the Huawei camera. This duck was working my camera. Gorgeous! And this really does make a difference. Later in the park I saw a squirrel. And my instinct was quickly grab the Huawei. And this is how it turned out. This was taken on a camera phone. So the zoom here blew the other phones out of the water. To test the phones in low light I went into central London after dark. All these were taken on the super wide cameras. And all of them look great. Although I think the Huawei just edges ahead. Because take a look how much detail it preserved in these beautiful tiles. Those were the super wide shots. With the regular wide camera. Apple and Huawei both say they've made improvements this year to let in more light. All four of these phones also offer night mode. And to test that out we went to St James' Park at night. And it was very dark without engaging night mode. It can also take blurry background portrait mode shots with night mode switched on. It was very impressive. But what's more impressive is that the Mate 40 Pro can do this without engaging night mode. This was just a regular portrait mode snap taken instantly without a long exposure in near darkness. There's no denying that when it comes to the camera, at least from my testing. The Huawei one is a generation ahead of the competition. Patroli perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko di pos perbatasan Noglas Arizona memiliki sistem yang bisa dibilang paling canggih di dunia. Ratusan ribu orang setiap bulannya melewati perbatasan ini. Petugas patroli perbatasan, Daniel Hernandez, salah satu yang sibuk mengawasi perbatasan agar tidak ada orang yang masuk ke negaranya secara ilegal. Cakupan area patroli yang jadi tugasnya lebih luas dari New Jersey. Para penjaga perbatasan mengandalkan teknologi agar kerja mereka jadi lebih ringan. Bantuan itu datang dari pusat kendali di pos perbatasan Noglas. Petugas bisa melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah teknologi yang dirancang demi keamanan negara. Menara-menara yang hidup dengan tenaga surya memiliki kamera termal, yang merekam kegiatan di area jangkauannya termasuk radar yang memastikan lokasi kejadian saat kamera merekam. Ini disebut IFT atau Integrated Fixed Tower. Selain menghemat waktu dan tenaga, IFT berguna menyelamatkan banyak nyawa petugas perbatasan. IFT juga sangat fungsional digunakan di zona perbatasan yang tidak memiliki pagar pembatas. Petugas perbatasan ini menunjukkan kecanggihan teknologi perbatasan yang menyekat antar dua negara itu. Meski tanpa pagar pembatas, teknologi menciptakan sekat tak kasat mata yang fungsinya untuk mengawasi. Seperti yang saya katakan, kesempatan penjaga tidak ada di sini. Ini bukan penjaga yang sangat kuat dengan maksudnya. Ini hanya menurutkan untuk menjaga kerja. Dari dalam tanah, juga terdapat sensor yang disebarkan. Fungsi petugas keamanan perbatasan di area ini digantikan alat sensor. Namun, tidak semua imigran gelap itu para kriminal. Alat-alat ini juga merekam kisah menyedihkan dari banyak keluarga yang ingin nasibnya membaik di Amerika Serikat. Banyak keluarga yang terpisah dan anak-anak mereka menjadi korban di pusat detensi. Bagi para petugas perbatasan, mereka hanya menjalankan tugas. Petugas biacukai dan perbatasan juga telah mulai menguji drone dengan kamera pengenal wajah untuk membantu memantau perbatasan dari sebuah titik pandang yang lebih tinggi. Dan patroli perbatasan sedang menguji coba alat navigasi berbasis mobile terbaru. Sehingga petugas dapat melacak keberadaan satu sama lainnya. Itu tadi klik pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.